Ini gimana? Seru gak? Seru, seru, seru. Cuma hari ini? Seru. Seru banget anak-anaknya antusias. Semoga tahun depan bisa diadakan kembali acaranya. Alhamdulillah acaranya hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala asrafil anbiayi wa al-musalin wa ala alihi wa sohbihi azimain. Melalui kegiatan dauro ini diharapkan para peserta bisa mengambil momen berharga ini untuk bisa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan. Bisa beribadah dengan baik, lebih mengenal masjid, lebih mencintai masjid, lebih menghormati guru, lebih menghormati kedua orang tua. Juga saya selaku pengurus masjid Baitur Rahman dan panitia kegiatan Ramadan di bulan ini. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dauro dan para pembimbingnya yang telah menghadiri di acara ini di Masjid Baitur Rahman. Selamat menikmati. Alhamdulillah hari ini kita di acara dauro. anak ceria Baitur Rahman dimeriahkan dengan SteamTech. Masya Allah, SteamTech Science Education. Barakallafikm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita pengurus DKM dan melalui panitianya, ketua panitia Pak Jajang dan juga para panitia-panitia daurohnya, hari ini Alhamdulillah kita akan melaksanakan dauroh anak-anak yang mana dauroh anak-anak ini dilakukan dalam waktu satu hari penuh dari jam 9. dan untuk berbuka puasa, yang insya Allah kemungkinan sejumlah sekurang lebih 100 anak-anak nanti yang mengikuti dauroh ini. kami ucapkan kepada para anak-anak nanti untuk supaya mengikuti dauroh ini dengan tertib. dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang sudah mendukung acara ini termasuk panitia di negara ini, yaitu dari Kak Muslim dan Kak Bana. Nah teman-teman, jadi masjid itu tempat ibadah kita kepada siapa? Allah. Jadi jangan sampai mengotori masjid, idah gak dibayar di masjid. Nah sekarang pahalanya apa? Perhatikan Kak Muslim. Pahala orang yang beribadah di masjid, pertama, setiap langkah ke masjid dinilai ibadah, kebaikan. Setiap langkah ke masjid dinilai satu kebaikan. Kiri, nah yang mana, yang mana Kak? Ini ya? Yang ini kelompok Umar bin Khattab duduk. Mundur, mundur, kanan, nabrak. Jadi kita nabi SAW, barang siapa yang sholat bersama imam tarawih dari awal sampai akhir, itu akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Enak gak dihapus dosanya? Enak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memaksimalkan Ramadan kita supaya menjadi Ramadan yang terbaik, apa yang harus kita perbaiki? Yang kedua adalah tilawahnya. Atau bacaan Al-Quran, Al-Qurannya. Selama bulan Ramadan ini, pahala dilipat gandakan. Orang yang membaca Al-Quran, satu huruf dapat berapa kebaikan? Sepuluh. Di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan, bisa menjadi seribu, bisa menjadi sepuluh ribu. Tergantung niatnya dan tergantung keikhlasannya. Jadi, mulai sekarang, mulai besok, sudah harus rajin membaca Al-Quran. Ramadhan karihim, karihim, karihim. Shahrun azim, azim, azim. Ramadhan karihim, karihim, karihim. Shahrun azim, azim, azim. Qumliya'i badi. ayolah berpuasa kuasa wajib hukumnya cantik sholihah Masya Allah Allah wabarakat adik-adik yang soleh dan sholihah tentunya sholat lima waktu hukumnya apa nah diantara syarat untuk sholat ya diantara syarat kita untuk diterimanya sholat ibadah sholat adalah dengan apa berwu berwudu kira-kira kalau orang sholatnya nggak pakai wudu nggak pakai tayamum sah nggak kalau dia sudah wudu kemudian dia batal tapi dia tetap lanjut sholat sholatnya tidak sah makannya ya sebelum sholat kita harus berwu berwudu kakam kereem kereem kereemForum romadzannya kereem 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 keem Terima kasih. Kesan saya menjadi pembimbing, bisa menambah wawasan saya dan melatih diri saya menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Seru, menyenangkan, terus juga jadi pelajaran buat kedepannya bagaimana metode mengajar anak-anak. Kesan saya menjadi pembimbing itu menyenangkan, seru, bisa kenal sama banyak anak-anak, bisa mulai belajar dawah kecil-kecilan, dan salah satunya untuk jadi pengalaman belajar untuk saya. Kesannya itu menyenangkan dan dapat mempelajari buat aku juga, soalnya mengajari anak-anak. Ada steam tech, ada kajian, ada kajian, ada Al-Quran, dan buka puasa bersama, dan lain-lainnya. Ya Alhamdulillah hari ini acara kita Dauro Anak Ceria Baitur Rahman telah terlalu serenggara. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Baitur Rahman, kemudian pada warga Geria Timur Indah, dan seluruh peserta yang telah hadir, juga kakak-kakak yang telah memimbing jalannya acara. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan, wabarakallah fiikum. Alhamdulillah.